Ini keadaan jalan desa kami ya saudaraku Tolong kami Pak Jokowi, ini jalan tempat kami kayak gini Pak Jokowi Ini semen yang kemarin lor Ini dibuang sama tukang ojeknya, jadi muatannya dibuang lor ya Mereka sedang nyari celahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku semua Untuk sahabat-sahabatku yang menonton video ini Tolong dipiralkan, tolong disebarluaskan Dan teruntuk orang-orang yang membuat konten Daripada kalian sibuk mencari kekurangan negara orang Lebih baik kita melihat kekurangan negara sendiri Di Indonesia banyak sekali kekurangan yang perlu kita suarakan Termasuk salah satu video ini ya Ada sebuah jalan desa Dan dimana jalan tersebut benar-benar sangat membuat Saya sedih iya Rasa ingin menangis iya Dan mudah-mudahan video ini juga bisa dilihat oleh Pak Jokowi Sebab di dalam video tersebut Para warga juga meminta tolong kepada Pak Jokowi Agar jalan tersebut bisa dibangun dengan layak dan bisa dilewati oleh masyarakat dengan nyaman Harusnya hal-hal seperti ini harus kita suarakan Untuk para konten kreator harusnya menyuarakan ini semua Supaya pihak-pihak yang berkepentingan bisa melihat betapa sedihnya rakyat Ketika mau pulang ke rumah saja merasa kesulitan Mau menjual hasil panennya Hasil tanamannya Juga kesulitan untuk pergi ke pasar Untuk balik lagi ke rumah Ini sungguh sangat miris ya Mudah-mudahan dengan saya membuat video ini Viral dan tentunya Ada jalan penyelesaian dengan secara baik Bahkan yang membuat saya terkejut sampai-sampai harga semen saja Tiga kali lipat daripada harga semen yang ada di kampung saya ya Sangat-sangat menyedihkan Berikut kita simak videonya Untuk teman-teman tolong viralkan dan sebarluaskan video ini Untuk teman-teman yang suka mencari kekurangan negara tetangga Baiknya mari kita lihat kekurangan negara sendiri Mari kita suarakan Supaya hal-hal seperti ini Bisa diperbaiki oleh pihak-pihak yang berkepentingan Karena ini sangat penting Daripada kalian mencari kekurangan tetangga Sibuk cari-cari kesalahan tetangga Lebih baik kita mencari Apa yang kurang di negara kita Untuk kita suarakan Supaya ada perbaikan Bukankah seperti itu sahabat-sahabatku semua Yuk langsung kita simak videonya bersama-sama Jadi kalau menurut kami Atau bagi kami disini Jalan segini ini Sudah sangat bagus Tapi ketika nanti ada hujan Waduh Pokoknya Luar biasa Hancur Masya Allah Jadi Seperti ini lho Penampaan Jalan Di desa Bandar Dalam ya Ini jalan desa ya Dusunya Rowo Becik namanya Dan berada di Lampung Bisa Sampean lihat jalannya ya Ngeri Ngeri Rumah Penduduk yang paling ujung ini ya Yang pertama kita lihat Kalau kita dari Pasar Wehni Macam sawah Rumahnya padahal udah permanen loh Kalau disini Yang udah bisa bikin rumah Kayak gini itu Wah bukan sembarang orang lho ya Oh Karena seperti yang saya ceritakan Kongkos angkut barang disini itu Rp2.000 per kilo Jadi Harga semen Persak itu bisa Sampai Rp150.000 disini lho ya Tiga kali lipat Dari harga semen Di kampung saya Ini rumah-rumah Masyarakat disini Sangat miris Kondisinya Jalannya Ini ada beberapa rumah yang udah Bagus ya loh Udah permanen Tapi jalannya kayak gini Di depan rumahnya Ini kalau Musim hujan Waduh Luar biasa Hancur disini lho Betul sekali mas Macam Lumpur ya Yang gak terbiasa Mungkin juga Agak kesulitan ya Ini kalau desa Wayaru Dari sini Sekitar Tiga kiloan lagi lho ya Mudah-mudahan video ini juga viral Tolong kami Pak Jokowi Ini jalan di tempat kami kayak gini Pak Jokowi Udah lebih dari 50 tahun Pak Jokowi Kami kayak gini 50 tahun Lebih Lampung bagian Pesisir Barat Pak Jokowi Kabupatenya Tolonglah kami Pak Jokowi Sudah 50 tahun lebih ya Miris Miris Ada ojek yang udah gak bisa Bawa pulang semennya nih Pak Jokowi Semen dibuang begitu saja Sampai membeku semennya Karena udah Kelamaan di jalan Pak Jokowi Ya Allah Ya Robi Sudah mebeku ini Waduh udah kayak batu semennya Lihat para pejabat-pejabat Dengarkan rintihan rakyat kecil Tolong kami Pak Jokowi Sebenarnya program dari Pak Jokowi itu sudah bagus Namun terkadang Para pejabat-pejabat Itu Salah menggunakannya Mau maju Pak Jokowi Kalau Akses jalan kami Masih kayak gini Pak Jokowi Susah Mas untuk maju Kalau jalannya seperti itu Yang terkait Ya Allah Supaya bisa Jadi media Untuk kami Akan saya suarakan Mas Untuk kami bisa Lebih baik Tolong kami Pak Jokowi Tolong kami Pak Prabowo Tolong kami Mas Gibran Ini Akses jalan Antar desa kami Di desa Wayaru Kabupaten Besisir Barat Karena kami merasa cuma Pak Jokowi ya Dan Pak Prabowo Serta Mas Gibran yang bisa Karena pemerintah daerah Sudah berusaha selama ini Dan tidak membuahkan hasil ya Ya Allah Ya Rabbi Jadi Kami sangat mohon Agar Pak Jokowi Bisa memberikan kami solusi Karena jalan ini Sangat berarti bagi kami Dan Keadaan jalan seperti ini Sudah Berpuluh-puluh tahun Kami lalui Pak Jokowi Sekali lagi Dengan kerendahan hati kami Kami mohon Perhatiannya Dan dukungannya Agar rakses jalan kami Bisa segera mendapatkan Solusi yang terbaik Biar kami Terima kasih Sampai cari Akses lain ya Cari jalan lain Walaupun resikonya Sangat berbahaya ini Kita doakan Supaya Mereka baik-baik saja ya Tapi bagi kami disini Kami sangat-sangat terbiasa ya Dengan hal-hal macam ini Mereka habis Berbelanja ya Baru pulang dari pasar Ya Allah Jadi kalau Awas Mas Kayak gini nih Mereka udah senior Biasanya Jadi setelahnya pas Dan motor itu Harus betul-betul Sudah Dimotif ya Motor tidak boleh cangeng Atau gampang mati Ketika kena air Prioritas kalau motor-motor Ojek itu udah Tahan air ya Artinya gak gampang mati Ketika kena air Ini yang satunya ini Kayaknya Mereka gak berani ya Mengambil resiko Tapi berubah pikiran lagi Ngeri loh Ngeri Kita lihat Tapi banyak motor ya Sangat berbahaya sekali ya Jadi mereka Kalau baca disini Bahasanya nyolong ya Nyolong Agar kita bisa melewati Ombak ini Curi-curi jalan Demi untuk pulang ke rumah Resikonya Bertaruh nyawa Motor itu harus betul-betul Meyakinkan Sungguh sangat Memilukan Di negeriku yang tercinta Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Hanya tulisan belakang Mereka Baru pulang dari Pasal Tapi pas sekali Terselahnya Mudah-mudahan Begitulah saudaraku Keadaan kami disini ya Video ini biasa Kami sekedar Mau ke pasar aja Sangat-sangat menyusahkan ya Banyak sekali resiko yang harus kami Terlewati Jadi Kembali kami Mohon Dukungannya dan Apresiasinya ya saudaraku Supaya Video kami ini bisa segera Sampai ke Tiap-iap yang terkait ya Amin mas Bisa segera didengar Dan bisa memberikan kami Solusi Agar jalan kami ini bisa Segera Mendapatkan penanganan Sekian Terima kasih saudaraku Jadi ini penampaan Kojek-kojek Koyaru Mika Menyeberangi Muara ya Sampai Menyeberangi sungai ya Jadi mereka harus Maka Piling ya Mana yang dalam Mana yang Enggak Karena kalau terlalu dalam Itu motor pasti Enggak mampu ya Motor akan langsung mati Itu sangat berbahaya Ketika motor Ada muatannya Jadi ini kondisi kami Di sini Saudaraku Saudaraku Sangat-sangat Memprihatinkan ya Di tahun 2024 Keadaan kami masih Seperti ini Jujur saya sangat sedih Mas melihatnya Di tahun 2024 Ternyata Ini kebetulan menjelang Kebaran ya Jadi Jalan itu lumayan Ramai ya Masih ada jalan Karena warga banyak yang Keluar untuk berbelanja Yang Tidak bisa dipakai Untuk menyambut hari raya Untuk menyambut hari raya Ini arusnya kuat Ya Allah Jadi mohon dukungannya Saudara-saudaraku Agar bisa Apresiasi dan Meng-share video-video kami Agar video kami Segera bisa dilihat ya Bapak-bapak kita Di atas sana ya Khususnya untuk Bapak Jokowi Ya Allah Pilumas Sehingga Kalau sudah bisa dilihat Dan didengarkan Dan tentunya Segera mendapatkan Solusi Untuk kami disini Terima kasih Saudaraku Amat-sangat sedih Apabila di tahun 2024 Masih Melihat Saudara kita Yang tinggal di pedalaman Dengan jalanan Yang sangat lumpuh Jalanan Yang bertaruh nyawa Sekedar untuk Balik Ke rumah Sekedar untuk Pergi ke pasar Mereka harus Penuh perjuangan Dan Bukan Jalan tersebut Baru Tapi Jalan tersebut Sudah 50 tahun lebih Seperti itu Wahai Para pihak-pihak Yang berkepentingan Dimana Hati nurani kalian Dimana Pintu hati kalian Ketika Melihat Rakyat kecil Sekedar untuk Belanja saja Kesulitan Sekedar untuk Menjual Hasil tanamannya Dibawa ke pasar Mereka Harus Berjuang Sedemikian rupa Sampai-sampai Harus Lewat laut Lewat sungai Dan Taruhannya itu Nyawa loh Mudah-mudahan Video ini juga Di Share oleh teman-teman Dan Semoga viral Dan tentunya Harapan saya Mudah-mudahan Pihak-pihak yang Berkepentingan Melihat Kondisi Jalan yang ada Di kampung Tersebut Segera dibangun Kampungnya Berada di Daerah Lampung Lagi-lagi Lampung Lagi-lagi Lampung Dan ternyata Bukan hanya Di daerah ini saja Ternyata di Lampung Ini juga masih banyak Problem-problem Jalan yang Tidak dibangun Heran Kadang-kadang Dengan Para Pemimpin-pemimpin Para pejabat-pejabat Yang harusnya Bertanggung jawab Kepada Rakyatnya Tapi Kadang-kadang Seperti itulah Di negara kita Korupsi Masih Menjadi Primadona Cukup sekian Mudah-mudahan Sahabatku Share video ini Sebanyak-banyak mungkin Supaya Sahabat-sahabat kita Yang ada di pedalaman Bisa Mendapat Solusi Bisa mendapat Solusi Jalan terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di negara kita saja Masih banyak Kekurangan Daripada Kalian Berkomentar Mencari Kesalahan Mencari Kekurangan Negara orang Lebih baik Mari kita suarakan Kekurangan Di negara sendiri Kekurangan 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 Kekurangan